Sedara 100 anggota tim Sargabungan mencari seorang korban banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Parat. Area pencarian diperluas di sekitar aliran Sungai Cicati. Tim Sargabungan yang mencari korban bernama Ajo dibagi menjadi 4 tim. Area pencarian di sekitar daerah Sungai Cicati sepanjang sekitar 30 km. Tiga warga dilaporkan terseret banjir bandang Senin lalu. Dua ditemukan tewas, seorang lagi masih hilang. Masih sungai Cicati sampai nanti keubruk. Mudah-mudahan mencari korban hilang. Walaupun tantangannya ekstrim nih. Untuk kesulitan dia masuk ke hari keempat ini belum ada. Mudah-mudahan cuaca hari ini serah, tidak ada kendala hujan, jadi seperti itu. Ada berapa unit rafting? Untuk jumlah unit rafting yang kita gunakan itu berjumlah 6 rafting. Untuk mencegah munculnya kluster penularan COVID-19 korban banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, petugas PMI berpatroli, menyosialisasikan pelaksanaan protokol kesehatan. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas berpatroli hingga ke lokasi bencana, mengingatkan warga korban banjir tetap disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bencana memang kita nggak bisa mereduksi. Dalam keadaan bencana protokol kesehatan tetap kita harus jaga. Dengan kurangi kerumunan orang, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan jangan lupa, COVID-19 dia gampang sekali menularnya. Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil menginstruksikan Bupati Sukabumi dan BPBD untuk segera memperbaiki kerusakan akibat banjir bandang. Ritwan Kamil juga mengingatkan warga waspada terhadap potensi bencana saat memasuki musim hujan, khususnya bagi warga yang tinggal di perbukitan dan dekat dengan sungai. Saya himbau masyarakat satu untuk waspada jauhi dari yang namanya membangun di pinggiran bantaran sungai, kedua, para kepala daerah harus bersiap waspada membuat kontingensi plan menjelang yang namanya musim penghujan. Karena musim penghujan ini kalau kebencanaan biasanya ada dua, banjir dan longsor. Oleh karena itu, kewaspadaan akan terus digaingkatkan. Perkembangan terkini penanganan dampak banjir bandang di Kabupaten Sukabumi dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Insan Firdaus. Insan, selamat sore, apakah korban hilang sudah ditemukan? Ya, terima kasih. Saudara, hingga sore ini dan tadi mendapat kabar bahwa satu korban yang hilang telah ditemukan oleh timtar. Informasinya, korban ditemukan masih di bantaran sungai, namun tepat di sungainya belum pasti karena memang korban hingga saat ini masih dalam proses evakuasi. Jadi, sementara berdasarkan kabar via telpon dari timtar bahwa korban telah dibawa ke RSUD Sekarwangi dan mungkin sekarang masih dikulasari dan akan dilakukan penjemputan oleh pihak keluarganya. Jadi, hingga saat ini dari tiga korban yang hilang, sekarang sudah ditemukan semua begitu. Perbaikan permukiman yang terdampak sudah sejauh apa, Insan? Ya, hingga saat ini tim evakuasi dari berbagai unsur masih terus melakukan pembersihan kepada rumah-rumah warga yang terdampak. Namun, untuk akses jalan, akses jembatan, dan juga saluran air, sekarang sudah ditemukan dan sudah bisa dilalui oleh masyarakat. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD, nantinya setelah tanggap darurat selesai, akan di masa transisi akan dikaji mengenai pembangunan kembali atau perbaikan infrastruktur dan bantuan pembangunan rumah warga yang rusak. Tapi, itu nanti akan dirapatkan kembali dan dikaji oleh seluruh ahli setelah masa darurat selesai. Kalau warga yang mengungsi gimana, Insan? Ya, hingga saat ini memang sebelumnya ada sekitar 35 warga yang mengungsi di rumah sakit dan di kantor kepala desa. Tapi, hingga saat ini berdasarkan pantauan di lapangan, hampir seluruhnya warga mengungsi di rumah saudaranya. Memang dari awal hingga saat ini, hampir seluruh warga sudah mengungsi di rumah saudaranya. Insan, ini kan tadi ketika jeda sebelum Anda live, Anda bilang hujan, sempat hujan. Nah, adakah peringatan, adakah sesuatu yang dilakukan supaya warga di sana waspada ketika misalkan hujan lebat turun, takutnya nanti bencana datang lagi? Ya, memang tim relawan dan tim evokasi terus menghimbau warga untuk tetap menjaga dan waspada terkait hujan lebat. Tapi, sedikit sudah terasasi mengenai saluran air yang sebelumnya tersumbat, yang saat ini sudah masuk, bisa dilalui oleh saluran air dengan baik begitu. Ya, tampaknya juga saat ini sedang hujan. Terima kasih Insan Firdaus menaporkan langsung dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.